Intro Wakil Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi Selaku Ketua Harian Kuartir Cabang 0704 Kota Bengkulu Didampingi Kadis Pendidikan Sehmi Melancing pengaktifkan kembali ekstra pramuka di sekolah Di Ruang Hidayah Kantor Wali Kota Bengkulu Selasa 22 Februari 2022 Dengan merayakan hari badan bawal ke-165 Kuartir Cabang 0704 Kota Bengkulu Melakukan berbagai perlombaan pramuka yang meliputi lomba hadis Lomba baca Al-Quran 30 Jus dan lomba berkemah Pengaktifkan es kul pramuka ini untuk membangkitkan kembali semangat Anak-anak pramuka penggalang, siaga dan pembina Didi Wahyudi menghimbau kepada Kuartir Cabang 0704 Kota Bengkulu Untuk bersama dengan PMI untuk mendukung program sedekah darah Dengan tujuan membantu mencukupi stok darah yang ada di Kota Bengkulu Selain itu juga, Didi menyampaikan agar pramuka mengikuti dan membantu program-program pemerintah Kota Bengkulu Usai peresmian kembali ekstra pramuka ini Acara dilanjutkan dengan pertunjukan dari anak-anak pramuka Serta dilanjutkan dengan penyerahan piala dan piagam di perlombaan badan bawal Koki Hartv melaporkan